Intro Tak ada angin, tak ada hujan Menurut beberapa sumber, Pep Guardiola dilaporkan tertarik untuk mendatangkan Neymar dari Paris Saint-Germain Bahkan pelatih asal Spanyol itu sampai menelpon Neymar langsung apakah dirinya bersedia atau tidak Sebuah ironi yang kembali muncul Karena tahun lalu, Guardiola menolak mentah-mentah tentang peluangnya mendatangkan Neymar Tapi kini dirinya malah mencoba mengajaknya untuk bergabung dengan squadnya Lantas mengapa Guardiola berniat mendatangkan Neymar dan dampak seperti apa yang bakal ia berikan? Berikut ini adalah cobanya Saya minta maaf untuk Le Parisien, tetapi itu tidak benar Informasi mereka tidak benar Neymar adalah pemain yang luar biasa dan informasi yang saya miliki, dia pria yang sangat baik, tetapi itu tidak benar Kata Guardiola pada ESPN Ya, itu adalah komentar Guardiola saat timnya dirumorkan bakal mendatangkan Neymar pada musim lalu Rumor itu kemudian langsung dibantah oleh Guardiola Dan menurutnya, berita yang beredar di media tidaklah benar Mantan pelatih Barcelona tersebut tentu memaklumi dengan rumor-rumor yang ada Karena kebetulan saat itu Manchester City tengah mencari penyerang sebagai pengganti Gabriel Jesus yang hengkang ke Arsenal Tapi tunggu, setelah satu tahun berlalu, kini ada laporan yang memberitakan Jika Guardiola tertarik untuk mendatangkan Neymar dari Paris Saint-Germain Bahkan menurut beberapa media, Guardiola sampai menelpon Neymar langsung Tentu sebuah hal yang cukup mengejutkan jika berita itu benar Karena semua pasti penasaran mengapa Guardiola tertarik dengan Neymar Mengingat penyerang yang dimilikinya saat ini sudah sangat luar biasa Jika melihat kebiasaan Guardiola musim ini, wajar jika dirinya ingin mendatangkan Neymar Ya, pemain asal Brazil itu bisa menjadi opsi utama sekaligus pelapis dalam taktik Guardiola yang sering melakukan rotasi Itu berarti Neymar akan bermain bergantian dengan Phil Foden maupun Jack Rallis yang memiliki posisi yang sama Strategi seperti itu kebetulan sudah dilakukan oleh Guardiola Di mana dirinya memilih halan sebagai striker utama, sementara pelapisnya adalah Julian Alvarez Taktik seperti itu ternyata sangat manjur Selain meminimalisir cedera, nyatanya halan dan Alvarez sama-sama tampil gacon musim ini Selain itu merujuk dari transfer mark Neymar juga bisa bermain di berbagai posisi Ya, selain di posisi sayap, ia juga bisa bermain di belahan striker Sehingga itu semakin memudahkan Guardiola yang sebelumnya terkenal sebagai manajer kayak taktik Dan bisa saja jika benar-benar bergabung nantinya, posisi dari Neymar kembali diubah oleh Guardiola Seperti yang ia lakukan musim ini pada diri John Stones Tapi tunggu, dalam usaha mendetakkan Neymar, Guardiola tentunya juga harus hati-hati Karena ada beberapa sisi negatif yang bisa saja ia terima Di antaranya adalah soal riwayat cederanya Ya, hampir setiap musim Neymar selalu mengalami cedera Sehingga hal itu mengganggu performanya Bahkan karena cedera juga lah, Neymar sampai dimusuhi oleh para ultras Paris Saint-Germain Selain cedera, kebintangan Neymar juga bisa mempengaruhi ruang ganti tim Karena bisa saja kehadiran Neymar membuat pemain lainnya cemburu Entah cemburu soal besaran gaji hingga cemburu soal ketenaran yang dimiliki oleh Neymar Sehingga hal-hal seperti itu harus benar-benar ditangani oleh Guardiola Jika serius ingin mendatangkan bintang timnas Brazil tersebut Kini menarik ditunggu, apakah saga transfer itu benar-benar terwujud atau tidak Namun yang pasti, untuk saat ini kubu dari Manchester City Tengah memfokuskan dirinya untuk menatap dua laga penting Yakni final PLFA dan Liga Champion Baru jika dua laga itu sudah dimainkan Manchester City siap, terjun ke bursa transfer dan melanjutkan usahanya Jika benar-benar berniat mendatangkan Neymar Jadi itulah peran serta dampak yang bisa diberikan Neymar Jika bergabung dengan Manchester City musim depan Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih.